Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Irwan Saputra Saya dari Universitas Islam Indra Gilihilir, Prodetik Neksipil Ada pun karya ilmiah saya yang berjudul Nahusorov Dosen pengampu Bapak Mohanif Ridwan, SPDI-MH Ada pun materi saya, yakni pengertian PIL dan macam-macam PIL Apa itu PIL? Kalimat PIL adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu Yakni lampau, sekarang, dan yang akan datang Hampir seperti pengertian kata kerja dalam bahasa Indonesia Namun, ada perbedaan sedikit Contoh PIL Yakni, Af'ul, bekerjalah Yaf'ul, akan bekerja atau sedang Fa'alah, telah bekerja Ada pun PIL terbagi menjadi tiga Yang pertama, PIL Madi PIL Madi ialah Kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan atau peristiwa pada waktu lampau Tanda-tandanya, antara lain, tampak pada huruf asli, kata kerja, dan pada umumnya mengandung suara A Misalnya, katabah telah menulis, korah telah membaca Bentuk PIL Madi mempunyai 14 bentuk Sesuai dengan banyaknya domir atau pelaku Domir itu berfungsi sebagai fa'il pelaku Dengan mengambil contoh kata-katabah Maka, terdapat 14 bentuk sebagai berikut Teman-teman bisa membaca dalam kolom apa saja bentuk dari PIL Madi Ada pun contoh PIL Madi Yakni, Kholako Artinya, telah menciptakan Amarah, artinya telah memerintahkan Khorojah, artinya telah mengeluarkan Dan terakhir, Akola, telah memakan Kemudian, PIL yang kedua, yaitu PIL Mudari PIL Mudari adalah Yang menunjukkan pekerjaan atau peristiwa yang sedang terjadi Atau akan terjadi Ciri atau tandanya Dapat dimasuki huruf sin Atau Saufa Contohnya Dapat diawali dengan salah satu diantara empat huruf Alif, Nun, Ya, dan Ta Yang disebut huruf Madroh Madroah Ada pun contohnya Azhabu Ditambah huruf Ya Menjadi Yashabu Yashabani Yashabuna Contoh huruf Ta Nashabu Menjadi Tashabu Tashabu Tashabani Tashibna Dan FIIL Mudari Dapat dimasuki huruf La Yang artinya tidak Contohnya La Yashabu La Yashhadu Dan La Yad Rabu Ada pun contohnya FIIL Mudari Yakni Yahluku Artinya Sedang atau akan menciptakan Yahruju Sedang atau akan mengeluarkan Yakmuru Sedang akan memerintahkan Yakkulu Artinya Sedang atau akan memakan Ada pun bentuk FIIL Mudari Seperti FIIL Madi Tadi FIIL Mudari Juga mempunyai 14 bentuk Sesuai domirnya Contohnya Teman-teman Bisa baca pada kolom Yang Ada pada layar Kita masuki FIIL yang ketiga Yaitu FIIL Amar FIIL Amar Adalah Kata kerja Yang menunjukkan Perintah Untuk melaksanakan Pekerjaan Tanda-tandanya Biasanya Diawali dengan Huruf Alif Dan diakhiri Dengan huruf Sukun Contohnya Uktub Tulislah Ikro Bacalah Ihfaz Hapalkan Cara membuat FIIL Cara membuat FIIL Amar Yang pertama Yang pertama Dari FIIL Madi Yang kedua Dibuang Yak Mudoriknya Yaitu Huruf Awal FIIL Madi FIIL Mudori Maaf Kemudian Huruf Akhir Diberi Harokat Sukun Dan terakhir Bila setelah Dibuang Yak Mudoriknya Ternyata Huruf Awalnya Berharokat Sukun Maka Ditambah Dengan Hamzah Wasol Yang berkasroh Yang tak perlu Ditulis Harokat Kasrohnya Langkah-langkahnya Membuat FIIL Amar Yang pertama Bisa Teman-teman Baca Pada layar Ada Empat Cara Ada pun Contoh FIIL Amar Yakni U-Duhul Artinya Masuklah Ijelis Duduklah U-Huruj Keluarlah Irfa Angkatlah Itu saja Mungkin materi Yang dapat Saya Tampilkan Terima kasih Teman-teman Telah menonton Video saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh